Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Yaakub berbaik kembali dengan Esau. Yaakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh empat ratus orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yaakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Leah beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, Aku mempunyai banyak adikku, Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yaakub, Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, Terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, Yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, Dan aku pun mempunyai segala galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, Sehingga diterimanya. Ayat Mas Renungan hari ini, Terambil dari kejadian pasal yang ke-33, Ayat yang ke-4, Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Esau berlari mendapatkan Yaakub, Lalu memeluknya dan menciumnya. Judul Renungan kali ini, Berdamai Dahulu, Ditulis oleh Patricia Raben. Sahabat Odibi kami menyebut, Diri kami saudari dalam Tuhan. Tetapi saya dan sahabat saya yang berkulit putih, Mulai bersikap seperti musuh. Suatu pagi ketika sedang sarapan bersama di sebuah kafe, Kami bertengkar hebat, Karena perbedaan pandangan, Soal ras. Nantes kami pun berpisah, Dan saya bersumpah tidak mau menemuinya lagi. Namun setahun kemudian, Kami sama-sama diterima, Bekerja di sebuah lembaga pelayanan, Bahkan dalam departemen yang sama. Sehingga mau tidak mau, Kami harus berhubungan kembali. Meski canggung pada awalnya, Kami berusaha membicarakan konflik diantara kami. Dan seiring berjalannya waktu, Allah menolong kami, Untuk saling mengampuni, Berbaikan, Dan bertekad, Memberi yang terbaik bagi pelayanan. Allah juga memulihkan perpecahan yang pedih, Antara Esau dan saudara kembarnya Yaakub. Serta memberkati kehidupan mereka berdua. Yaakub pernah menipu Ishak, Ayah mereka, Dan merebut berkat yang menjadi hak Esau. Namun dua puluh tahun kemudian, Allah memanggil Yaakub untuk kembali, Ke tanah kelahirannya. Jadi sebelum sampai ke sana, Yaakub terlebih dahulu, Mengirimkan banyak hadiah, Sebagai usaha untuk menenangkan hati Esau. Tetapi Esau berlari, Mendapatkan Yaakub. Lalu memeluknya, Dan menciumnya. Dan kedua orang itu, Bertangis-tangisan. Perdamaian, Yang kembali terjalin antara mereka berdua, Menjadi contoh terbaik dari desahkan Allah, Agar kita menyelesaikan konflik, Dengan saudara seiman, Sebelum membawa persembahan kita, Baik talenta, Maupun harta, Kepadanya. Matius pasal yang kelima, Ayat yang ke-23, Sampai dengan ayat yang ke-24. Dan kita dinasihati, Pergilah, Berdamai dahulu dengan saudaramu, Lalu kembali, Untuk mempersembahkan persembahanmu. Yaakub menati Allah, Dan berdamai dengan Esau, Lalu mendirikan mesbah bagi Allah. Kejadian pasal yang ke-33, Ayat yang ke-20. Dan ini adalah urutan yang sangat indah. Usahakan dahulu pengampunan dan perdamaian, Maka di mesbahnya, Allah akan menerima kita. Sahabat Odibi terhadap siapa Anda, Masih menyimpan dendam, Atau kepahitan. Dan langkah apa yang dapat Anda ambil, Untuk berdamai kembali. Alaku ketika aku menyimpan rasa sakit hati, Terhadap saudara seimanku, Mampukanlah aku, Untuk terlebih dahulu mengampuninya, Sebelum aku membawa persembahanku, Kepadamu. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini, Dalam bahasa Indonesia, Inggris, Atau Mandarin, Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries, Di 021-2902-8950, Whatsapp 0878-7878-9978, Email Indonesia at OMS, www.odb.org Tuhan Yesus memberkati. Let us spread to the nations, Together we can make a difference, Our Daily Bread Ministries, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.